Dimana calon gubernur Jakarta nomor 21 Rituan Kamil melakukan agenda giat kampanye. Dalam kesempatan ini Rituan Kamil belusukan ke Kelurahan Kebun Pala, Jakarta Timur. Setimbangnya di Kelurahan Kebun Pala, Rituan Kamil langsung disambut oleh sejumlah warga. Dalam pelusukan ini Rituan Kamil menjanjikan sejumlah program andalannya. Salah satunya adalah program Dr. Keliling. Dia menjelaskan bahwa program ini diperuntukkan kepada para lansia yang sudah kesulitan untuk bergerak dan sakit-sakitan. Kepada lansia-lansia yang belum mendapatkan kardu lansia, nanti kita datang ulang ya. Supaya semua dapat haknya. Terus kalau ada lansia di rumah yang gak bisa pergi ke pusat mas, itu nanti ada program namanya dokter keliling. Dokternya yang datang ke rumah, pemeriksa para lansia yang susah bergerak bersama sisinya atau disabilikan. Sementara itu calon Gubernur Jakarta nomor 3 Pramono Anung kembali mengunjungi Pasar Tanah Abang Blok E Jakarta Pusat untuk bersilaturahmi dengan warga yang tinggal di rusun sekitar. Dalam kunjungannya, Pramono kembali mensosialisasikan program unggulan pemberdayaan masyarakat bawah yang mendapat respon positif dari warga Tanah Abang Jakarta Pusat. Semua yang saya kunjungi, termasuk terutama di Tanah Abang, saya yakin pasti suara saya sangat signifikan. Karena dikoordinasikan oleh Bang Guru Tirta Lunggana yang merupakan anak dari sahabat saya yang lama dan sekarang turun tangan dia kalau bekerja gak pernah setengah-setengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.